Intro Tentunya kalau seiris kemarin adalah mental health yang kita bawain Juga bikin kita relaksasi Dokter Lili benar gak sih bahwa relaks itu penting dokter Lili buat kita semua? Oh iya nah itu penting banget sebenernya tuh relaks tuh stres ya Mengelola stres ya itu penting banget tuh Karena bisa mulai dari susunan saraf, dari saraf Bisa mempengaruhi kardiovaskuler kan berdua 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 kalau stres Pastinya Siapa-siapa mengaruhi sistem pencernaan tuh kan suka mules tuh atau bahkan emak ya Sampai emak ya kalau terlalu stres ya gak relaks Terus bisa juga mempengaruhi reproduksi tuh Gangguan menstruasi kan kalau stresnya berpanjangan Yang paling penting tuh imunitas kan sekarang nih Banget, banget, banget Jurusannya banyak ya dokter Lili Jalan kosin yang satu Tapi exit ini macem-macem nih kasarnya gitu ya Karena masuknya lewat susunan saraf pusat Nah susunan saraf pusat kan bosnya nih yang menyuruh semua sistem di bawahnya Kalau sebabnya kemarin stres ya semuanya bisa terganggu gitu Waduh Dari yang kemarin-kemarin udah kita catetin semua ya Apa aja dan ternyata memang hari ini juga masih terkait juga nih Bahwa ada satu solusi lagi dari dokter Lili dan teman-teman disini Untuk merilis our stress mungkin Apa yang udah terpapar di kita apalagi kita sekarang Mungkin ada yang bisa jalan-jalan week long weekend ini Ada juga yang masih harus tetap di rumah gitu dia Biar gak bensel di rumah Kita better relaksasi Better kita menikmati Apa ya Ketenangan dengan menggunakan muscle dan juga bisa Sehat juga tentunya ya Ya Nah Mbak Wiwin kayaknya udah hijau nih titiknya tuh Ternyata yang lama Akhirnya Terima kasih Ya Mbak Wiwin Mbak Wiwin ini narasumber kita malam ini Loh KWRI Inang jangan malu-malu Mbak Nah Oke Sebenarnya jelas nggak Mbak Jelas Mbak Wiwin Jelas kok Agak dideketin dikit kalau boleh Apo Harik nafas dulu Mbak Wiwin Santai dulu Masih ada 24 15 ya Mbak Oke Nah teman-teman Mbak Wiwin ini Adalah yang julegan garam Yang tadi kita sebut-sebut yang kita singgung-singgung Malam ini mau sharing ke kita Tentang gimana sih manfaat dari garam Melalui Produk bukan garamnya Tapi melalui hasil akhir Peran-olahan dari garamnya Mbak Wiwin Yang bisa diolah menjadi basalt ya Mbak Wiwin ya Agak kencengan dikit Mbak Wiwin Mungkin di deketin mikrofonnya kok Jadi kecil ya sore ya sekarang Gak jelas Mbak Wiwin kurang kenceng dikit Kurang kenceng dikit ya Oke Onggo-onggo-onggo Silahkan Minta waktu dulu ya teman-teman ya Mbak Wiwin ini masih sedikit setting-setting Supaya lainnya dengar Gimana dicoba Mbak Dicoba lagi Oke sudah Better Much better Mbak Terima kasih Aduh Oke Cantik banget Mbak Wiwin Ya ampun Harus dong ya Karena produk yang dibawa malam ini Mau ngajak kita semua atau jadi Cantik Segar Buat yang teman-teman yang laki-laki Lebih segar, bugar Dan juga lebih ganteng kok ya Gak jadi cantik Mbak Wiwin Dokter Lili sudah Kok hilang lagi ya Oke Dokter Lili Kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Wiwin dulu ya dok ya Cerita-cerita dikit dong Mbak Wiwin Mbak Wiwin ini Siapa Siapa ini Kasi teman-teman ngapain aja Boleh ya Mbak Boleh Boleh Ini sudah hadir semua Halo semua Selamat malam semuanya Sobat-sobat Halo Halo Selamat malam Mbak Wiwin Iya selamat malam Oke Oke Tadi nanya apa Mbak Cerita dikit dong Kenal dikit Mbak Wiwin itu Siapa selama ini ngapain aja Kegiatannya Jadi Nama saya Wiwin Halo semua Buat yang belum kenal Nama saya Wiwin Saya sebelumnya Sebelum terjun jadi tukang garam Saya jadi Saya sebenarnya di event Jadi Karena di event itu Saya juga sering Bertemu dengan banyak orang Dengan banyak komunitas Alhamdulillah pengalaman Masukan-masukan positif juga banyak Dan Apa namanya Akhirnya 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 Saya juga Bertemu dengan Banyak orang yang punya Motivasi yang Bagus-bagus Juga Salah satunya dengan Para motivator-motivator Nah Awal mula saya Ketertarikan dengan jarak Itu Awalnya gak sengaja Mbak Evelyn Oh iya Iya gak sengaja Jadi waktu itu Saya bawa tamu Kebetulan pengen lihat Kampung saya Yaitu di Pangandaran Terlihat dari Logetnya Mbak ya Hai Saya Halo Persib Saya Asli Persib Peranakan Sedajiam Jadi Waktu itu Saya bawa tamu Ke Pangandaran Dia minta Keliling-keliling Pangandaran Terus dia bilang Saya gak mau di Pangandarannya Loh Ini udah di Pangandaran Tapi saya gak mau disini Akhirnya Akhirnya saya mau sesuatu yang masih Alami Yang masih natural deh Pasti ada deh Akhirnya saya bawalah Kemanda Sari Nah Tiba-tiba di Sari Itulah Saya Bertemu dengan Mitra saya Mungkin ada disini Sang Latun Yaitu Itu Yaitu Kedua Koperasi Apa Perkumpulan Petani Garam Jadi pas saya lihat Kok Kok tambaknya beda Gitu Tambaknya itu Gak kayak di Mungkin teman-teman Udah pernah ke Cirebon ya Kalau yang Kita lihat Mungkin yang awam ya Dulu Tambak garam itu Di atas pasir Di pinggir laut Nah Tambak garam yang Di sini ini Di atas Tambak geomembran Jadi bersih Di atas Tidak tersentu tanah Gitu Jadi Apa Hasil garamnya Butih banget Persih gitu Dan Ini sesuatu yang Beda Dalam Penglihatan saya Ya Dan Setau saya Ini Tempat garam Pembuatan garam Yang Buat saya ini Apa na Baru banget Buat saya lihat Gitu Nah Waktu itu Awal Akhir 2019 Mbak 2019 Saya habis Selesai event Dan Saya memutuskan Untuk rehat sejenak Karena ternyata Apa namanya Yang namanya Event itu kan Dinamis Banyak anak-anak muda Milenial Yang lebih Yang lebih kreatif Jadi saya Mengistrihatkan diri Dulu sejenak Jadi saya Belajar tentang UKM Bagaimana cara Memulai usaha Akhirnya Ya saya memutuskan Usaha apa ya Selama ini kan Saya Di event Gak jauh dari Branding Selling Daerah selling Awareness Branding image Dan lain-lain Jadi Buat saya ini Ajang uji Ajang uji Kemampuan lah Mbak Nah Wah luar biasa Wah Jadi pas Ketemu dengan Kang Latun ini Kebetulan Nah Kang Latun bilang Keteng-keteng Di Jakarta Ayo atau Di garamnya Di apain Di tekan Karena Kita tahu Juhan Garam banyak ya Merok Motil Dan lain-lain Gitu kan Apalagi Di pasaran Banyak banget Nah Sedangkan ini Garam tradisional Yang masih Apa ya Yang masih Murni banget Gitu Kalau bahasa Bulenya mah Natural Sisol Ya Masih alami Banget Nah Dari situ Saya memulai Itu mbak Ada Ada challenge lah Ini garam Kalau cuman Dijadiin Garam Aja Kayaknya Biasa Banget Apalagi kan Moto pribadi Saya kan Jadilah Berbeda Karena yang Biasa Sudah Banyak Betul Banget Jadi Tantangan Buat Saya Ini adalah Gimana caranya Si garam Yang biasa Biasa aja Jadi tampil Berbeda Dan naik Kelas Itu aja Si awalnya Nah Berhubung Saya Waktu itu Masuk ke Komunitas Persabunan Sabun Menyabun Perwangi Wangian Aromat rapi Belajarlah Mengolah Gitu Mengolah Garam Gimana caranya Garam ini Bisa tampil Beda Jadilah Batsok Gitu Jadi Jadilah Batsok Diolah Terus Saya juga Bingung kan Waktu itu Saya judulnya Gimana caranya Bisa Memberdayakan Bekerjasama Dengan petani Lokal Petani Garam Maksudnya Petani tambah Garam Gimana caranya Garam itu Bisa Bisa tampil Beda Dengan Nilai Value-nya Juga yang Lebih baik Lagi Gitu Nah Waktu itu Saya gak Kepikiran Sama sekali Ini Gema Mau diapain Tapi yang Terlintas Dalam benak Saya itu Pada Waktu itu Mbak Eflin Adalah Gimana caranya Nih Nge-branding Balik lagi ya Ke kehidupan Yang belumnya Balik lagi Ke kehidupan Nyata Jadi Ini Kalau udah Jadi garam Berarti kan Harus dikemas Kemasnya Yang gimana Gitu kan Itu dari Mulai bikin Logo Dari mulai Bikin Olahan Garam Bikin Logo Terus Apa namanya Bikin 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 Packaging Itu trial Trial Gitu kan Kebetulan Saya juga Lagi Handle Cafe Waktu itu kan Jadi sambil Jalan Ah ternyata Ini nih Gitu Dan Kebetulan kan Memang Di Jawa Jawa Barat Mencintai Mencintai Produk Produk Lokal Kearifan Lokalnya Gitu kan Jangan Sampai Ditinggalin Modern Modern Si boleh Tapi yang Namanya Kearifan Lokal Tetap Harus Diusung Dan Harus Dijaga Nah Jadi Moto Saya Waktu itu Adalah Respect Lokalism Yang Artinya Menghargai Kearifan Lokal Gitu Jadilah Packaging Darah Ini Pokoknya Green And Pokoknya Green Dan Ini lah Kearifan Lokal Tetap Jadi yang Namanya Packaging Itu Dari jar Dari beset Dan Lain-lain Lah Sampai Ke Bahan Bakunya Pun Tetap Yang Lokal Gitu Tetap Tapi Ada nilai Apa Namanya Kita Kawin-kawinkan Sedikit lah Dengan Bule-bulean Sedikit Naik kelas Harus Dinaikkan Kelasnya Dulu Jadi Perjalanan West Jawa Ini Usaha Saya Ini Jadi Dari mulai Kepercayaan Diri Mbak Kepercayaan Diri Ajang Uji Nyali Dan Ajang Pembuktian Diri Sebagai Sebagai Masyarakat Pangandaran Saya ingin Coba Mengangkat Mengangkat Salah satu Kearifan Lokal Pangandaran Yaitu Garam Jadi Seperti itulah Mbak Kurang lebih Berarti Ini Berawal Dari Garam Dulu Kemudian Diapakan Di branding Dan lain-lain Dan kemudian Dikembangkan Untuk menjadi Produk Jadi Diklainnya Untuk bisa Merambah Lebih luas lagi Gitu ya Mbak Wiwin Ya Betul Betul Mbak Wiwin Mau cerita-cerita Dikit tentang Mahakaya Nggak nih Kan ini Instagramnya Wiwin Underscore Mahakaya Nih Ya Jadi Mau di-share Presentationnya Atau gimana Boleh-boleh Mbak Ya Ini Saya Jadi Itu Wujud Apa Perjalanan saya Bagaimana Apa sih West Java Itu apa Gitu Jadi Di dalam bentuk Presentasi Ini Saya selalu bawa Ke Partner Atau klien Atau mitra Kerjasama Ini loh West Java Ini Kita punya Planningnya Seperti ini Sudah Kelihatan Mbak Wiwin Presentasinya Sudah kelihatan Presentasinya Sudah Mungkin Sudah ya Monggo-monggo Mbak Wiwin Aku udah sharing Screen ya Monggo-diri Ya Ya Betul Ini adalah Business plan-nya West Java Jadi Background-nya Bagaimana Caranya Kita Menghargai Kearifan Lokal Dan juga Memperdayakan Masyarakat Itu aja Background-nya Background awal Dari West Java Plan ini Mbak Next Oke Nah Ini dia Ini logo Yang Saya Gak Apa Yang Terlintas Dalam benak Saya Ini Loh Banyak orang Yang nanya Loh Mbak Evelyn Kok Gambarnya Kok West Java Kok Gambarnya Begini Gak Nyambung Sama Laut Begitu Betul 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 Ini Kanaman Gitu Mungkin Ya Jadi Gini Maksud saya Ini adalah Namanya West Java Itu kan Jawa Barat Jadi Itu yang Terpenal Tertanam Di benak Saya Awal Itu Cuman Itu Aja West Java Lalu Respect Localism Nah Logonya Ini Adalah Sebenarnya Padi Padi Mbak Melambangkan Kita Harus Merunduk Jangan Selalu Tegak Melihat Ke atas Kita Harus Melihat Ke bawah Juga Jadi Semakin Berisi Semakin Merunduk Dan Semakin Kita Menguatkan Diri Itu Loh Mbak Intinya Itu Logo Wajah Itu Jadi Saya Mulai Jadi Ada Tahapan Tahapan Juga Waktu Saya Mulai Usaha Garam Gimana Caranya Saya Survey Dulu Terus Saya Pendekatan Terus Bagaimana Caranya Mempresentasikan Gitu Kan Itu Ada Awal-awalan Mbak Jadi Semuanya Serba Serba Inilah Serba Terplanning Dari Awal Karena Saya Pengen Semuanya Tidak Keluar Dari Jalur Mbak Jadi Tetap Apa Yang Namanya Kearifan Lokal Itu Tetap Dijaga Tetap Juga Yang Menghargai Kearifan Lokal Itu Tetap Harus Selalu Di Selalu Diedukasikan Ke Masyarakat Mbak Karena Gini Mungkin Banyak Yang Punya Kampung Atau Desa Ya Baiflin Tinggal Di Desa Mana Mbak Di Kampung Mana Pasti Punya Kampung Saya Di Surabaya Mbak Surabaya Itu Panas Tanjung Perak Ada Lagunya Jadi Jadi Saya Gimana Caranya Mengumpulin Data Garam Itu Di Seperti Apa Lalu Bikin Pengadaan Pelatihan Segala Macam Ini Saya Sudah Planning Semua Sampai Saya Bikin Workshop Untuk Orang Bisa Datang Bisa Melihat Produk Saya Secara Langsung Lalu Saya Bikin Media Sosial Untuk Mempresentasikan Branding Dan Awareness Ke Semua orang Yang ingin Tahu West Java Itu Apa Jadi Kurang lebih Seperti Itu Baik Nah Ini Juga Time Planning Mbak Kadang Kita Bikin Time Planning Ini Formalitas Berhubung Kita Berhubungan Dengan Banyak Orang Kadang Kan Kita Nggak Nggak Sama Ya Visinya Tapi Tetap Kita Jalanin Memang Nggak Mudah Untuk Merubah Sesuatu Itu Merubah Kebiasaan Itu Dengan Kebiasaan Baru Itu Nggak Mudah Apalagi Kita Berhubungan Dengan Masyarakat Desa Pasti Ada Banyak Kepentingan Ya Tapi Dengan Niat Saya Tetap Ini Gimana Caranya Garam Isi Garam Ini Bisa Tampil Beda Bisa Punya Nilai Yang Lebih Gitu Jadi Seperti Itu Nanti Kedepannya Saya Pengen Lebih Lebih Consen Lagi Ke Sosialisasi Ke Training Ke Marketing Jadi Sudah Saya Pikirin Semuanya Mbak Maklum Mbak Orang Event Semuanya Semuanya Serbadi Serbadi Apalagi kan Bekerjasama Dengan Teman-teman Produsen Yang ada Di Madasari Iya Betul Jadi Harus Lebih Komunikasi Segala Macam Jadi Harus Lebih Conten Gitu Nah Yang Next Kedua Mbak Next Lagi Ini Yang Failure Nah Nilai Kita Bicara Nilai Ya Gimana Caranya Menaikan Nilai Dari From Zero to Hero Kalau Bahasa Bulenya Bagaimana Merubah Sesuatu Dari Yang Biasa Saja Menjadi Luar Biasa Itulah Intinya Jadi Tambak Garam Ini Seperti Ini Teman-teman Ini Namanya Tambak Garam Geomembran Jadi Tidak Di Atas Tanah Ini Sudah Di Dalam Satu Kayak Kolam Lalu Di Atasnya Kayak Tanol Jadi Kalau Hujan Angin Debu Itu Tidak Tidak Akan Mempengaruhi Makanya Hasil Garam Putih Bersih Ini Namanya Tambak Geomembran Itu Adanya Di Pangandaran Di Desa Madasari Jadi Saya Gitu Di Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih. 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 hanya frozen kayaknya frozen Mbak Biming ya, oke tadi ada baking soda juga yang bisa berguna juga buat kulit kita, pastinya kemudian ada infused oil lavender sama fragrance ditambahkan masih fragrance oil ya Mbak Biming ya, infused oil ini dengan aroma lavender oke, dan ada food coloring juga nih, untuk supaya warnanya juga inline semuanya Mbak Biming berarti ya, ungu ini warnanya, seru banget, terus kemudian mbak Bimingnya kayaknya sepertinya terputus ya sinyalnya jelek kayaknya benar-benar jelek nih sinyalnya Mbak Biming oke, sambil kita nunggu monggo, teman-teman yang mau bertanya kita kumpulin dulu pertanyaannya di chatbox biar makin jelas nah, Mbak Biming udah balik lagi tapi micnya dibuka dulu Mbak masih siap, siap, siap siap, siap tadi baking soda buat apa Mbak kita agak-agak skip nih kita mau nyatakan baking soda itu bagus untuk membersihkan dan mencerahkan ya hampir, dan baking soda ini oke, oke oke, siap, agak ini sedikit pak, agak suaranya jauh banget kayaknya oke, jadi baking soda itu bagus untuk mencerahkan dan membersihkan kulit oh, oke, oke, oke lalu ini langsung ada yang nanya nih Mbak kayaknya udah gak sabar pengen bikin nih Mbak Endah dia saat ini nanya Mbak mau nanya Mbak infus oil itu apa ya Mbak bedanya sama I.O. atau carrier oil apa kalau infus oil itu adalah sebenarnya itu natural banget kita beli itu kita bikin sendiri Mbak infus oilnya infus oil itu ya beda sih dari apa dari essential oil karena kalau infus oil itu lebih kokal proses sama aja sih cuman dia lebih apa lebih lebih natural sih ya tapi kalau lebih natural dan lebih apa gak terlalu berat sih bikinnya simple banget tapi kalau yang namanya essential oil itu kan didestil ya satu kilo kalau gak salah ya Mbak Lili Mbak Lili ada disini ahlinya essential oil ada apa disini jadi yang namanya essential oil oh beda tuh beda yang essential oil iya jadi kalau essential oil ini lebih lebih apa ya perukatan hasil destilasi dari hasil destilasi ya di sini ya kan kita pakai lavender contohnya ya betul beda berarti yang mau omong ya kalau infus oil itu memang punya oil macam-macam pilihannya emang ya bisa ada minyak ada minyak macam-macam banget ada ada olive oil ada apa caster oil ada apa namanya sunflower tapi saya lebih suka coconut oil karena itu banyak banget di kampung saya dan itu prosesnya juga natural banget jadi saya pakai itu untuk yang ini mbak Wiwin pakai coconut oil atau minyak kelapa ya yang juga buatan sendiri atau buatan teman-teman di Padasari sana yang kemudian di infus dengan bunga lavender ya mbak jadi saya infus sendiri dengan minyak kelapa kebetulan banyak banget di kampung saya itu jadi kita pakai kelapa dan hasilnya sweet banget light banget enak di kulit gitu buat kulit yang apa namanya yang kering bisa lembab gitu jadi seperti itu mbak oke dan cara bikinnya itu gimana wah ini satu seti lagi nih produknya mbak jadi saya bikin varian batsof lima varian lengkap dengan infus oilnya juga jadi ada batsof lavender that's it ada infus oil lavender dan itu semua saya buat sendiri gitu lalu ada jasmine ada green tea rose dan juga coffee itu semua ada infus oilnya jadi saya buat semua infus oilnya dan itu natural banget jadi kalau saya buat batsof saya pakai untuk infus oilnya saya langsung pakai sendiri gitu jadi udah semua dari air widget saya buat sendiri semua mbak jadi saling menyatu gitu biasa mbak Enda jawabannya tadi itu ya mbak Enda ya jadi infus oil itu memang bisa dibikin sendiri juga tapi memang pembuatannya lumayan srempur dan lama ya mbak lama 2 jam 2 jam 2 jam minggu ada yang harus dengan teknik tertentu gitu jadi memang nanti mungkin ada ya kita bikin sesi mungkin ya mbak Windia untuk sharing karena panjang nanti semua tanya atau kalau udah gak sabar banget pengen tau gimana gimana cara bikinnya mbak Saat ini bisa aja IG-nya mbak Windia boleh ya mbak Windia boleh mbak Windia nanti di IG saya aja mbak coba cek west japa underscore maha kaya nah disitu banyak nanti saya buat buat kelasi untuk saat ini masih online jadi belum tatap muka lebih enak tatap muka sebenarnya lebih enak menjelaskannya ini ada yang ada yang nanya nih mbak Evelyn berikutnya ya mbak Natasha mbak Natasha kita yang atas dulu mungkin yang atas dulu ya benar ya ini ada lagi yang menanyakan malam mbak bahan utamanya saya juga pengen tau mbak Feby Nangoy ini menanyakan maaf mau tanya garamnya garam apakah mbak oh Feby Nangoy Hai lho mbak Feby garam yang kita gunakan itu garam natural ya mbak natural sea salt yang tadi diambil langsung dari tambak itu saya gunakan untuk ini untuk bikin bath salt jadi apa yang ada saya olah itu mbak dan itu aman banget buat kulit oke semoga jelas ya mbak Feby pertanyaan berikutnya dari mbak Suanti mbak baking soda dan infus oilnya berapa banyak mbak tadi gak sempet nyatet wah jadi baking soda baking sodanya itu sekitar 20 gram 20 gram infus oilnya sekitar 5 mili jadi yang penting lembab kulit jadi gak usah banyak banget kalau banyak banyak dia nanti akan basah karena garamnya itu udah mengandung banyak mineral jadi kalau kebanyakan minyak dia malah akan basah gitu dan dia gak akan cepet berair gitu oke gak bisa langsung gak bisa kita simpan lama juga ya mbak ya nantinya mbak ya jadi itu satu jar itu saya biasa pakai tiga kali pakai itu satu jar itu ah lumayan dong ya itu udah cukup ya dipakai gitu ya cukup ngomong-ngomong dipakainya ini bat fault itu dipakai buat apa aja sih mbak nah jadi mungkin yang biasa pekerjaan luar kota yang biasa suka ngukur jalan atau yang biasa survei-survei mapping perlu nih perlu nih untuk mandi berendam nah fungsinya itu adalah untuk meredakan otot-otot yang kaku melemaskan apa peredaran darah agar lancar lagi terus juga untuk melembapkan kulit meredakan pegal-pegal kaki badan itu berendam dengan air hangat pakai garam bat saltnya itu dicampur dengan bat salt dan berendam kurang lebih ya sekitar 5-10 menit itu bagian kita enak banget terutama habis jalan dari luar kota ya apalagi kalau suka naik gunung nah ini perlu banget jadi berendam sekitar 5-10 menit sambil relaksasi juga mencium aromanya gitu kan itu bisa mood kita mood kita jadi feel better lah gitu dan kalau yang kaki gak punya gak punya bathtub jangan khawatir itu bisa tuang di ember ya jadi ember tuang air panas lalu tuang garamnya sekitar 2-3 sendok makan lalu diaduk sampur lagi dengan air dingin jadi hangat-hangat tergantung mau hangatnya segimana tinggal nanti tinggal dibasuh ke badan sebagai bilasan terakhir pelan-pelan nikmat sambil rasain tuh kena kepegel-pegel ke pundak terutama bagian bagian punggung kaki badan gitu rasakan nah habis itu baru sisanya buat berendam kakinya itu enak banget gitu enak banget dan kalau yang kulitnya kasar agak sedikit kurang ini kurang lembab bisa ditambahkan infus oilnya lagi kalau memang masih berasa kurang ini ya kalau berasa kurang kulitnya itu termasuk kulit kering gitu ya itu bisa ditambahkan lagi infus oilnya jadi tergantung ya kalau saya suka memang saya suka menambahkan lagi biar enak biar lembut gitu biar licin-licin gimana gitu kulitnya habis enak lembut gitu jadi seperti itu mbak oke jadi bisa buat berendam bisa buat bilasan terakhir ya mbak ya gitu dan sambil kita mandi pun itu kita siapkan nih air hangatnya itu udah bisa memberikan efek relaksasi karena kan aromanya itu pasti sudah memenuhi aroma apa namanya udara di kamar mandi kita gitu kan pasti kita pastinya dengan sendirinya sudah bisa menikmati kerileksan tubuh kita dengan benar banget aroma-aroma kalau dicoba tuh kebayang kebayang oke berikutnya nih ada pertanyaan lagi mbak Wiwin dari mbak Andayani Mimi halo mbak Andayani ini menanyakan apakah bisa menggunakan garam yang dijual di pasaran mbak selain produknya West Jepa kemudian pertanyaan kedua baking sodanya apakah yang sering dibuat untuk bikin kue itu kah mbak apakah sama kemudian ketiga pewarna yang dipakai ini pewarna makanan mbak jadi kalau untuk garam garam itu semua segala macam garam itu banyak ya bisa dipakai yang di pasaran selain dari West Jepa itu bisa tapi mungkin beda ya kasiat-kasiatnya mungkin kalau yang di pasaran garam prosok mungkin ya kalau garam West Jepa bedanya karena dari tambak bio aja tapi basically kegunaan garam itu sama sih sama aja cuma beda di kualitas aja mungkin ya karena kalau garam yang dipunya West Jepa ini garam dari tambak bio gitu aja lalu baking soda apakah yang sering dibuat kue itu kalau saya pakai yang soda yang arm yang apa namanya yang arm arm hammer nah ini ada juga yang menjual disini nih ada oh ada penjualnya Cilili ya kayak kalian lihat nih dari tadi nih Cilili nah yang melihatkan di gigi yang sedih antik iya jadi saya belajar pertama kali dari Cilili tepuk tangan buat Cilili saya belajar mengenai aromaterapi mengenai dunia persabunan mengenai dunia kecantikan itu pertama kali dari Cilili jadi menginspirasi saya untuk olah-mengolah dari seperti itu oke nah terus yang ketiga pewarna yang dipakai pewarna makanan bisa ya saya pakai pewarna makanan itu yang saya motonya apa yang ada di rumah dulu saya pakai gitu kan kalau basicnya sih kalau yang ini pakai apa yang namanya mbak micro powder ya mbak ya makeup powder ya biasanya itu cosmetic grade cuman kalau saya karena ada di rumah itu tetap aman kok asal tidak berlebihan ya nanti malah nempel dimana-mana jadi cukup secukupnya aja karena udah satu tetes aja untuk warna ungu aja itu udah bisa bikin warnanya semburat ungu lembayung jadi seperti itu mbak gimana mbak mbak endah mbak andayani semoga jelas ya mbak andayani ya ya berikutnya oh mbak endah ini komen oh jadi pakai coconut oil aja bisa ya mbak ya infusenya ini berapa lama nah tadi udah dijelasin jadi gini mbak endah saya memang pakai coconut oil aja karena emang saya suka coconut oil itu karena asli itu pelembab yang paling bagus banget buat kulit yang saya tahu dari saya mulai peak ya dari saya mulai dulu kenal remaja kenal hal-hal yang berbau perempuan itu mama saya selalu bilang itu minyak minyak kelapa itu bagus buat kulit jadi saya selalu pakai itu dan kebetulan banyak ya dan harganya reasonable lah buat kita kalau ingin belajar gitu lalu infus oilnya ini berapa lama ya saya bikin infus infus oilnya itu 2 jam dengan slow cooker dengan api kecil tekniknya bisa ada macem-macem ada yang pakai Ben Mary maksudnya teknik Ben Mary itu dialasin panci diisi air dan baru ditaruh di atasnya pakai jar kaca lalu ada teknik kiss the sun apa dengan tinar matahari langsung ya lalu mengejar matahari kiss the sun mengejar matahari bisa tapi itu prosesnya very very long time jadi lama lalu yang paling saya teknik yang ketiga yang saya pakai sekarang sekarang ini adalah teknik steam dikukus dikukus itu cukup 15 menit tapi dijaga api harus kecil terus tidak boleh mendidih karena kalau sudah mendidih dia akan si minyaknya ini akan rusak gitu jadi harus semuanya dengan api yang kecil nanti tekniknya kalau mau belajar nanti saya bikin kelas lagi jadi ada macem-macem teknik simple kok mbak endah jelasnya mbak ya jadi memang macam-macam terus kemudian tadi preferensi mbak Iwin adalah pakai coconut oil aja tapi kalau mau pakai yang lain juga bisa ya mbak ya macam-macam minyak yang selera sebenarnya yang mau diambil mana-mana buat kulit kita minyak yang apa ada minyak amon minyak apukat ada minyak macam-macam banget banyak banget di luar hal-hal oil macam-macam banget gitu mbak Amar juga menanya halo mbak Amar infus oil oh infus oil adalah karir oil yang di dalamnya terkandung sari-sari tubuh lain yes setuju mbak Amar itu yang dilakukan oleh mbak Iwin jadi sari-sarinya tadi mau yasmin mau rose mau lavender dimasukkan ke karir oil supaya bisa menyatu dan digabungkan dengan garam bisa bikin kulit kita dan apa ya kondisi kita menjadi lebih fresh gitu pasti ya mbak Iwin seperti itu ini menanya jadi kalau untuk perbandingan VCO dan bunga lavender itu jadi kalau di 50% bunga lavender kering 50% baru disiram VCO sampai penuh sampai penuh banyak ya ternyata ya mbak Beby ya jadi itulah rahasianya kenapa kok bisa sari-nya terserap semua sama karir oil-nya karena memang cukup banyak apa namanya kandungan yang bisa diserapnya dari bunga yang banyak juga 50-50 wow 50-50 jadi jawab ya nih mbak ya berapa lama infusenya ada macam-macam tergantung metode mana yang mau dipakai lebih jelasnya bisa digali lagi mungkin cek-cek IG-nya mbak Wiwin pantengin aja kemudian mbak Natasha nih menanyakan ini untuk pakai pewarna makanan apa gak luntur mbak nanti dibatat atau ember atau nempel di kulit jadinya nanti kita ungu semua atau nanti kita biru semua nih kayak avatar jadi pewarnanya itu secukupnya aja mbak karena apa namanya konsentrasinya gak banyak-banyak kok tetes aja dia udah banyak kok udah cukup membuat warnanya semburat ungu lembayung lah jadi gak bakalan nempel di bed cup atau di ember yang lain atau di kulit gak kok selama ini main-main aja oke jadi sebenarnya pewarna ini adalah untuk membuat pembeda juga dari varian dari basal kemudian juga untuk membuatnya lebih menarik tentunya ya berarti yang penting tidak perlebihan jadi secukupnya aja ya baik-baik tadi juga udah dijawab ya mbak Natasha untuk berapa lama proses pembuatan infus oilnya sama perbandingannya semoga sudah jelas mbak Enda makasih jawabannya mbak Wiwin hai mbak Enda makasih juga ini mesti sabar ternyata bikinnya ya gak sesimpel yang dibayangkan beli di mbak Wiwin aja biar gampang emang banyak yang gak sabar karena kan dari proses dua apa mau yang kiss the sun mau yang apa di steam mau yang apa di press cooker gitu gitu tetep itu ada prosesnya gak langsung bisa dipakai harus didiamkan di suhu ruang lalu nanti didiamkan lagi terus baru disaring baru didiamkan lagi baru siap itu prosesnya kurang lebih ya sebulan sih yang lebih bagusnya gitu jadi gak gak apa namanya gak langsung harus bisa dipakai mbak nanti aku boleh lupa langsung cepat ini aja dari cara yang cepat aja alias beli dulu aja kali ya ya mendingan beli aja mbak tenang aja ini hanya niat penyat untuk garam siap baiklah nah ini mbak Naja juga nanya juga ini garamnya beli dimana nih mbak garamnya tuh bisa seperti tadi yang udah jelasin ada di Tokopedia ada di Shopee tapi kalau mau beli langsung juga bisa bisa follow IG-nya WSJAPA ada kontaknya bisa pesan gitu kan mana aja sih gitu kalau saya bebas-bebas aja pemesanan minimal satu kilo itu bisa dikirim by JNT wahana tergantung deh tapi favoritnya wahana ya karena lebih murah dan itu bisa sampai kemana aja gitu kecuali naik pesawat ya halo saudara-saudara yang di Medan yang kemarin pesan ke saya mohon maaf lama karena ternyata garam itu tidak bisa lewat bandara dan tidak bisa masuk bagasi pesawat dikarenakan mengandung korosi dan salah satu barang yang dilarang jadi seperti itu saudara-saudara ya teman-teman jadi saya lewat darat lewat kurir ya jadi gak bisa lewat lion parcel atau lewat ke bandara dibawa dibawa ke bandara pun diperiksa mbak jadi seperti itu oke jadi buat luar Jawa terutama mohon bersabar karena ekspedisinya nanti harus lewat jalan darat ini jadi tampilan baru nih kita bahwa gak semua bisa kita kirim yang sampai yang tergantung barang dan kategori saya sampai dipanggil saudara-saudara untuk gak ada yang terkenal di luaran ini kan kalau bikin basal kan pakai epsom salt ya mbak ya nah berarti garam manfaatnya sama epsom ya mbak betul karena kalau saya suka yang lokal-lokal kenapa enggak karena basically yang lokal itu sebenarnya kalau udah ke luar itu tetap jaman ganti nama aja kasihat sama mungkin ada tukang minyak disini ada tukang minyak mbak Indira halo korea Indira yang bikin saya terkleset lidah jadi banyak yang lokal-lokal ya mbak ternyata lokal itu lebih bagus mungkin karena ya teknik marketing aja mbak tapi basically garam lokal itu juga enggak kalah bagus dari garam luar kok jadi saya makanya saya pakai yang lokal lokal is the best lah apalagi maya kan garam dan laut ini kan berapa persen sih dari permukaan Indonesia raya ini dan juga apa ya sebutannya ya produksi dalam negeri aduh kayak iklan di TV saya baik mbak Wida masih info tambahan tadi untuk yang karir oil dan essential oil jadi menurut mbak Wida nih infonya karir oil adalah minyak pelarut yang fungsinya sebagai pembawa essential oil atau bahan aktif lainnya umumnya dari nabati yang tadi disebutkan sari-sari dari dia karir oil kayak anginya nih mbak nah essential oil ini juga kemarin mbak Wida juga udah bawain nih tentang essential oil di webinar dokter Lili ini adalah minyak atsiri atau ekstrak tanaman pada umumnya ya yang di ekstrak dengan metode tertentu yang sangat terkonsentrasi dan mudah menguap itu adalah essential oil jadi beda ya iya makasih mbak Wida ini eksportnya essential oil oke mbak Andayani ini ternyata udah pake garamnya produk West Java loh makasih loh mbak udah udah berapa kali beli mbak Andayani thank you banget ya udah pake garamnya West Java hai mbak Enda kita tunggu kelasnya siap saya nunggu bertatap muka aja deh saya lebih sukses tapi gak apa-apa saya lebih sukses ya daripada online di sini mbak iya betul nah ini mbak Natasha hampir sama kah bikinnya dengan bat bomb mbak Win agak sedikit beda ya kalau bat bomb lebih banyak baking soda dan citrit acidnya ya beda jadi gak sama kalau bikin bat bat bomb itu lebih ke apa ya lebih ke buat ininya ya buat apa namanya artnya kali ya mungkin kalau bat bomb itu lebih ke busanya bubble-nya lebih lebih ke sana karena komposisi garamnya gak banyak kalau untuk bikin bat bomb itu hanya sedikit tapi lebih banyak komposisinya baking soda dan citrit acid jadi itu yang bikin gelembung-gelembungnya itu jadi apa bat bomb itu yang bikin gelembungnya itu bikin efek dari reaksi kimia antara baking soda dan citrit acid itu yang paling banyak itu jadi definitely beda banget ya dari bat salt bat salt lebih simple gitu ya Mbak Natasya Mbak Natasya semoga jelas nah ini dari AB Aditya untuk pembelian langsung ke Mbak Wiwin apakah bisa mohon alamatnya atau Mbak Wiwin hai nanya alamat saya ya sudah saya jadi bisa langsung kok follow aja IG-nya ada nomor saya ada kontaknya kok di IG-nya nanti bisa kontak saya langsung bisa pesan ke saya langsung gitu makasih banget ya atensinya Mbak Mas 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 Arditya Halo Mas Anda cukup berbesar hati diantara para perempuan untuk hadir ya terima kasih banget berikutnya Mbak ada yang nanya lagi kalau sudah di packing gitu kadar luarsanya bisa berapa lama kah Mbak apa gak akan cair nih nantinya atau basah-basah gitu bat saltnya oke jadi kalau bat salt itu gak bisa lama-lama ya Mbak jadi ya kurang lebih sebulan asal di tempat yang kering kering tidak kena sinar matahari dan tidak panas ya ya lebih bagus di apa ruangan berase itu dia akan bikin garamnya keras gitu tapi kalau di tempat yang agak panas lembab kena cahaya matahari dia akan cepat cair jadi bedanya disitu aja satu berarti dari cahaya matahari dari cahaya matahari dari kelembapan yang tinggi berarti jangan kita taruh di kamar mandi dong ya kalau kamar mandi kita lalu ya jadi harus ya mungkin di lemarinya atau di wardrobe-nya gitu ya jadi jangan langsung ditaruh di itu kecipratan-kecipratan dia pasti akan basah berarti cara kita ngambilnya ambil produknya dari tempatnya itu dari jarnya juga gak boleh tangan basah yang ambil dong ya Mbak harus kering pakai sendok baru ditutup lagi rapat simpan tempat yang kering jadi seperti itu wah Mbak Endah lagi nih Mbak Mbak Endah katanya tapi selalu pakai West Java Mbak iya makasih ini pelanggan setia salah saya loh Mbak Endah ini I love you full ya Mbak ini ternyata konsumen-konsumennya Mbak Wiwin juga berkumpul disini nih tapi yang Mbak Wiwin tadi ambil jauh-jauh kemudian sekalian pulang kampung sih ya kalau Mbak Wiwin ya teman-teman di Madasari sana itu ada juga gak sih Mbak Wiwin malam ini kira-kira penasaran saya aku gak tahu deh kayaknya siapa lagi Henry Kurniawan WD Living dan Tina si Laban Rumah Almira simparan kayaknya gak ada deh Mbak wah kayaknya gak ada mereka juga kalau gak silah mereka ada sedang ada pemilihan lagi ada waru-waru kayak gini pengandaran lagi musim Pilkada ya iya lagi musim Pilkada ya buat bapak-bapak buat teman-teman saya di Mbak Mbak Buat semua apa calon-calon pemenang Pilkada selamat berjuang jangan lupa eksplor Pak kearifan lokal kas Pangandaran tetap dijaga buat Pak Teddy buat Pak Pak Teddy dari Kadin Pangandaran juga yang paling membantu saya dia sangat apresiasi apa yang saya lakukan dan saya juga sangat berterima kasih karena dia memfasilitasi saya dengan beberapa apa namanya dengan beberapa stockholder gitu Mbak pastinya jangan berhenti berkarya ya semua Bapak-Bapak Ibu di Pangandaran karena ternyata produk-produknya luar biasa ya Mbak Wendia bisa dimanfaatkan sampai kita-kita yang ada di sini dan gak cuman di Jakarta loh ini di Banyang ada Mbak saya punya ya waktu itu Mbak Herwina itu di Medan itu saya mohon maaf banget itu sampai dua minggu baru sampai itu karena tertahan di bandara saya sampai di telepon jadi maaf banget kalau di Medan mungkin lain kali pakai jalan darat ya Bu lebih enak gak banyak halangan lancar kita tahu nih semua Mbak bahwa ternyata apalagi sekarang kan lagi musim PSBB pastinya ketat-ketat banget semuanya semua mbak jaman Mbak 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 asal sabar dikit gitu aja si oke dari Mbak Hydra Living kalau lihat paket bath salt di IG West siapa ada milk powder jika tinggal apakah bisa di skip atau diganti item lainnya Mbak 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 jadi gini basically namanya bath salt itu basicnya itu seperti itu tapi kalau mau ditambahin milk powder itu bisa bahkan ada yang ditambahin dengan apa hoppermode bisa terus ditambahin dengan sugar juga bisa jadi tergantung macam-macam bahkan ada yang pakai buah segala macam itu tergantung sih mbak jadi bisa di skip juga gak apa-apa kok gitu jadi fine-fine aja asal yang namanya bath salt itu kontennya itu tetap garam minyak essential oil lalu fragrance oil terus infus oil baking soda itu basicnya jadi kalau tanpa milk powder juga gak apa-apa atau mau ditambahin apa yang lain coklat atau apa namanya hoppermode macam-macam kok banyak referensi kok gitu intinya sih bagus buat kulit kok semuanya gitu yang natural-natural itu bagus kok untuk kulit baik mbak dari Hydra Living mungkin ya oh ini juga ambil paket yang basalt for beginner isinya si salt baking soda milk powder infused oil and fragrance oil yang itu tadi mbak maksudnya jadi kita bisa kok mau menambahkan bahan-bahan lainnya supaya bisa menambahkan juga manfaat buat kulit kita kan pasti ya mbak ya ya betul ini juga baik mau ditambahkan susu boleh ini mau ditambahkan hover mode boleh juga gila madu juga boleh madu boleh itu kayak banget rich up vitamin itu lembab banget dan bagus banget buat kulit madu apa perlu dipakai yang kertas apa tuh biar gak lembab pakai ini ya apa namanya tuh mbak silica gel mungkin ya bisa bisa terus kalau bisa dipindahkan ke tempat yang agak apa di tempat yang kering ya mbak ya jadi terus di alas di alas lagi itu untuk menghindari kelembaban tapi yang bagus sih memang di tempat yang kering tapi kalau udah terlanjur basah ya pakai di alas pakai silica gel terus bawahnya di alas lagi jadi biar gak lembab oke tapi mungkin kayak ini udah ada produknya yang terlanjur basah nih mbak iya jadi kalau udah terlanjur basah gitu aja ya mbak Natasha ya di alas aja dipindahkan lalu disimpan dari tempat kering jadi seperti itu oke ihh mbak Enda so sweet banget katanya I love you mbak 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 senangnya mbak Win kan siapa yang paling imut dan indah nih berapa kali apa ini banget deh gitu makasih ya mbak Enda mungkin makin suka ya mbak Enda ya pastinya udah ngerasain manfaatnya banget di kulit nih makanya emm sampai I love you mbak Win I love you too full more and more Mbak Natasha nih juga untuk packing sebaiknya yang harus dihindari yang berbahan apa ya mbak untuk butt salt ini dan yang disarankan sebaiknya seperti apa oke jadi nanya terus ya mbak ya kan kita mbak dan mas semua iya jadi kalau untuk packaging sebaiknya sih yang yang jar ya tapi pastiin sebelum dimasukin butt saltnya itu kalau memang mau bikin sendiri itu pastikan itu kering kering dan gak gak lembab ya tempatnya baik itu yang jar nah sih beda jar atau enggak apa nanya jar kemasan seperti ini ini cukup ini cukup keras ya cukup tebal tapi tetap harus kering ya kering dan tidak lembab jadi make sure sebelum dimasukin ini tempatnya kering dulu ya apapun itu medianya harus kering kering dan tidak lembab dan penempatannya juga harus dijauhkan dari sinar matahari atau tempat yang agak panas jangan di atas kulkas ya bahaya siap siap sebuah kejelas ya jadi tempatnya penyimpanannya juga harus diperhatikan banget supaya karena gak boleh basah jangan sampai tempat yang kita pakai itu tempat yang masih basah gitu ya mbak ya nah ini mumpung belum ada pertanyaan lanjutan nih aku boleh nanya dikit dong mbak Wiwin ya boleh mbak boleh yang namanya basalt ataupun nerendam kaki kita kan sering tuh gak usah lah kita berjalan berkilometer-kilometer ya kita seharian gak sadar nih berdiri terus mulai dari masak bersih-bersih apa segala macam itu capek ya kaki ya nah kayaknya nih capeknya tuh tiap hari mbak gak cuman seminggu sekali so ini gak apa-apa gak sih kalau kita pakai misalnya dua hari sekali kita pakai terus itu termasuk keseringan gak sih mbak Wiwin kalau saya termasuk pengguna sejati pengguna yang apa edik banget jadi kalau saya maklumnya kita udah usia faktor U jadi jadi kalau kita capek-capek terutama kayak kalau saya kan orangnya gak bisa diam jadi setiap hari ini jadi saya selalu keluar gitu event ke pasar pun itu namanya apa kadang kalau kita pakai kalau kita pakai alas kaki yang tidak sesuai misalnya pakai high heel kebanyakan pakai high heel itu otomatik itu bikin pegal karena otot-otot kaki akan tertarikan ya nah itu bisa juga dan saya sih biasanya dua hari sekali sih sambil saya urut-urut gitu jadi gak masalah sih sebenarnya selama itu nyaman gak apa-apa dan itu juga bagus juga untuk melancarkan peledaran darah gitu jadi senyamannya aja sih gitu kan asal gak berendam berlama-lama aja nanti mekal yang jelas efeknya ini sih merelaksasi Mbak Mbak Evelyn jadi merelaksasi dan meredakan otot dan juga melancarkan peredaran darah dan utama sih aromatrapi tentang jiwa jiwa raga oke baik-baik mumpung belum ada pertanyaan yang di chatbox pertanyaan titipan nih Mbak 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 boleh yang namanya bat salt sama bat scrub itu sama atau beda atau jangan-jangan garam ini bisa dibuat scrubbing-scrubbing juga bisa ya bisa jadi just for your info kalau garam yang untuk bat salt ini seperti ini ini yang agak ini yang agak kasar ya jadi ini untuk bat salt jadi even masih kalau kita taruh di ember gitu kita rendam kaki masih ada keinjak-injak itu itu buat relaksasi dan emang ininya lama larutnya gak langsung larut semua tapi kalau untuk yang body scrub nah body scrub saya selalu haluskan lagi jadi garam sama garam yang seperti ini saya haluskan lagi saya haluskan lagi saya kasih tambahkan baking soda infus oil fragrance oil juga ada milk gitu kan karena milk itu bagus buat kulit ya macam-macam sih gitu kan itu bedanya di garam kasar dan halus kalau halus itu untuk body scrub kenapa harus dihaluskan supaya gak iritasi ya gak lupa ya betul jadi supaya bagus juga untuk membuka pori-pori karena kan garam ini membuka pori-pori kulit ya dan mengeluarkan racun dalam tubuh detox lah jadi apa ininya bagaimana reaksinya coba deh kita kalau kita pakai scrub pakai garam dihaluskan terus kita scrub pakai minyak sedikit kita oles di kulit kita kita apa kita scrub scrub di kulit itu dia akan keluar air ya kan dia akan keluar air secara gak secara alami itu namanya membuka pori-pori dan mengeluarkan racun-racun dalam tubuh jadi seperti itu fungsinya kalau kasar nah kalau kasar garam yang kita pakai untuk scrub itu bisa membuat kulit itu luka jadi iritasi nantinya makanya kalau yang buat scrub ini saya harus saya haluskan dulu gitu mbak Evelyn oke oke itu garamnya sama sih sebenarnya beda kasar dan halusnya aja sih gitu wow berarti bisa juga jadi bisa kita minggu dong ya apalagi kalau ini ada aroma dari infus oil pasti juga setelah kita scrubbing aromanya pasti masih ninggal dong ya wangi-wangi gimana gitu ya betul jadi just info aja saya kalau misalnya udah tinggal sedikit buat scrubnya tinggal satu sendok lagi saya haluskan saya campur madu saya campur susu saya campur permut jadi saya buat scrub jadi seperti itu karena tanggung ya mbak Evelyn kalau misalnya sisanya aduh kalau lebih berendam kayaknya kok kurang gitu ya kurang mendingan saya jadiin scrub gitu oke jadi jangan dibuang ya betul jangan juga menunggu pesen dulu terus menunggu atau kelamaan tadi langsung aja pakai manfaat yang berbeda dari bath salt ini bisa banget oke kalau dikata sebagai ibu rumah tangga kan harus kreatif nih apa yang ada di dapur pergunakanlah selagi itu punya manfaat kita haji mumpung prinsip ekonomi ya mbak oke 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 baiklah monggo yang mau menanyakan bisa kita masih bisa dokter lili kita masih bisa kan ya dok ya iya masih bisa masih bisa ya dokter lili aku pengen tahu dong dari sisi kedokteran nih kan mbak lili dokter nih kalau kita tadi ya kebetulan kalau kulit kita kering terus kita pakai bath salt nya tadi kita seling-seling gitu jadi kan gak bisa dan boleh ternyata mbak bibin udah mau praktekkan nih dua hari sekali branding enak banget gitu ya mbak bermasaat banget terus kalau diantaranya itu kita scrubbing juga apakah membuat lapisan kulit kita kalau keseringan scrubbing itu gimana ya mbak ya atau ada dokter dari sisi dokter lili sebaiknya ada saran-saran sebaiknya bolehlah di scrub gitu ya tapi jangan sampai misalnya setiap kali mandi gitu pagi sore scrubbing atau gimana atau gimana gitu gimana sebaiknya dokter lili ya jadi kalau misalnya kita berendam dulu ya mulai dari berendam jadi tadi kalau yang biasanya panggil buat berendam itu namanya garam epsom yang tadi di situ kan yang tempatnya namanya epsom jadi garam epsom jadi pengandaran jadi pengandaran gitu kan tapi kan itu udah terkenal terus cuman bedanya memang ada ternyata kalau garam epsom itu tinggi magnesium jadi gak bisa buat ke dapur gitu karena rasanya pahit kan tinggi banget magnesiumnya sementara kalau garamnya gita itu garam yang biasa dipakai untuk di dapur kan itu tinggi natrium gitu mungkin juga mengandung magnesium juga yang karena pengandaran mungkin nanti mbak sirup etesnya ada ya magnesiumnya ya ada ada di labnya nah itu magnesium itu kan gunanya buat pegel-pegel tadi kan otot itu pegel keram nyeri terus bahkan juga mungkin kekakuan sendi gitu jadi kalau lebih relax jadi nanti kita gampang tidur jadi juga mencegah insomnia kan gitu kalau relax itu terus ada lagi bahkan kalau epsom itu kalau magnesiumnya tinggi kalau misalnya pengandaran juga tinggi ya dia nanti bisa juga mengurai konstipasi apa namanya tinggi oh hanya dengan berendam berendam tapi tapi itu magnesium ya yang tinggi magnesium ya yang tinggi kemudian nah masalahnya kalau misalnya terlalu tinggi natrium mungkin sebaiknya jangan tiap hari karena kalau yang udah lansia apalagi kalau yang darah tinggi ya walaupun natriumnya mungkin gak sampai masuk sih ke kulit mungkin ya kalau masuk udah dikit banget lah gitu cuman sehat-hatian aja kalau bagi yang darah tinggi ya kalau saya sih aman aja karena saya darah rendah itu untuk yang berendamnya tapi kalau untuk scrub ya menurut saya jangan siap ya jangan sering-sering karena ya itu tadi ya mungkin seminggu dua kali cukup sih kalau aja kan gitu seminggu dua kali tuh scrub jadi mungkin badan juga sebaiknya gitu aja seminggu dua kali kalau scrub ya ya kalau berendam bisa tiap hari dengan catatan tidak ada hipertensi gitu karena ini tinggi natrium ya gitu kalau bukan yang pengandaran gitu yang itu magnesiumnya kalau untuk berendam gitu ke otot sendi gitu terus konstipasi terus jadi insomnianya kurang apa insomnia karena kita relax jadi kembang tidur gitu itu sih mbak dok berarti kalau kita ada masalah di persendian dengan berendam dengan garam basalt ini bisa meringankan ya ya meringankan kekakuan sendi ya meringankan ya ini artritis ya yang udah yang udah ya pansia mungkin biasanya kan suka artritis tuh apa namanya kita ngomongnya rematik ya ya rematik jadi jadi angat-angat itu membantu sih mungkin gak kalau misalnya aramatiknya berat ya harus minum obat tapi ini membantulah membantu mengurangi teman-teman yang autoimun kan juga banyak manifestasinya RA ya jadi itu bisa meringankan juga oke oke dokter lili aku boleh tanya gak nih insen lagi musimnya covid nih kebetulan gak jauh dari tempat tinggal saya itu ada yang di blocking ya ada yang positif even udah dibawa ya ke ke Wisma Athlete cuman yang TDP-nya belum masih 3 orang nah ini kalau saya kasih garam buat dia mandi efektif gak sih kalau buat ini penderita covid-19 ini menurut saya ada efeknya tapi tidak langsung tadi kan karena bisa merelaksasi nanti kalau dengan relaksasi dia kan imunitasnya jadi bagus kalau imunitasnya baik kan jadi membantu gitu jadi tapi secara tidak langsung gitu bukan gerumnya langsung membunuh virus enggak tapi bisa membantu membantu meringankan terus satu lagi ini dokter Lily ini kan garam ini kan sifatnya pengawet ya karena ini lucu nih jadi garam 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 ini tambak ini kan kualitasnya bagus jadi pernah dipakai buat asin apa namanya buat ini asin bikin ikan asin itu sifatnya garam itu juga sebagai pengawet atau bagaimana ya ada kadar luarsanya enggak karena kan kalau garam katanya enggak ada kadar luarsanya itu bagaimana menurut dokter Lily nah kalau masih ada luarsa ini teknologi panen harusnya terus kalau ada ini menyerap air kan higroskopis itu garam kan kapan menyerap itu mungkin yang jadi tanya-tanya berapa lama itu karena gini saya punya teman jadi di bawah kebetulan dia nikah sama orang bule jadi garamnya itu buat kumur-kumur satu kumur-kumur terus yang kedua dia buat ini nambahin jus atau selain buat masakan dia bilang ini buat penguat rasa garam ini ini benar gak sih gurih ya mungkin jadi gurih kali ya ketemu sama garam itu jadi gurih paduan itu kan rasanya makin keluar jadi si penguat rasa si garam ini membuat rasanya itu akan lebih keluar gitu itu sih menurut dia ya saya juga gak tahu penelitian ilmiahnya kayak gimana cuman dia dia yang bilang dia warga negara Perancis dia bilang seperti itu jadi pas saya searching ternyata di Malibu sana di California itu ternyata ada body spray soft body spray soft body spray dan juga dia buat kulit malam dokter lili nah aku juga agak sedikit masih bertanya-tanya gitu jadi si garam ini dicampurkan dengan essential oil dan juga ada baking soda juga itu dijadikan ada dan distil water itu dijadikan body spray itu efektif pastos kulit kan mengingat kulit apa Mbak Evelyn pernah ngerasain gak kalau peti patang garam kelabuhan kan jadi lengket ya kayak air laut ya ini dijadikan oh mungkin bisa kalau buat daerah daerah yang kering kali ya jadi lembab mungkin ya itu memang di Malibu daerah pantai menurut saya kalau kita di Indonesia ini kan tingkat kelembapan udaranya udah tinggi banget ya enaknya lengket-lengket gitu kalau kayaknya kebayang itu dijadikan salt body spray tapi happening loh di sana di daerah Malibu itu kan pantai itu katanya itu happening banget yang namanya salt body spray itu karena bagus banget katanya buat kulit gitu iya jadi gak ngeri juga sekarang beli garam umum karena ada yang sengaja dicampur dengan pecahan kaca waduh 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 iya jadi banyak sih mbak garam jadi ya jadi industri garam ini sekarang saya dapat info dari KKP dari apa instansi terkait lah yang berhubungan dengan garam yang kemarin saya coba kontak dan saya hubungin jadi sejak sejak Gu Sisi bikin pilot project ini akhirnya jadi meluas mbak jadi sekarang ini untuk tambak garam diganti dengan geomembran semua jadi hampir sepanjang pantai di Cirebon di pinggiran lah sepanjang pesisir pantai itu semua sekarang udah merupakan teknologi geomembran dan saya salut dengan perjuangannya dengan cikal bakalnya Bu Sisi bikin pilot project ini bahwa konsep seperti ini akhirnya hampir semua tambak garam sekarang berubah jadi mulai meninggalkan tambak garam tradisional ke modern yaitu pakai geomembran jadi mulai sekarang garamnya akan bagus tergantung bagaimana ya kembali lagi ke pemerintah untuk menyerap garam dari petani lokal itu aja sih jadi semakin kita banyak beli garam lokal semakin bagus membantu juga petani kemakmuran petani garam ibu-ibu saudara-saudara teman-teman jadi kalau membeli garam di West Java sama aja dengan membantu petani garam di desa saya jadi thanks banget yang udah beli garam di West Java jadi karena sekarang petani garam itu sekarang jadi semangat mereka punya branding sendiri sekarang banyak jadi mulai ikut-ikutan jadi saya seneng sekali gak apa-apa jadi mereka mulai terbuka mindsetnya jadi mereka oh ternyata garam itu harus di packaging dengan bagus gitu jadi apa jadi punya motivasi buat para petani garam di desa saya jadi mulai sekarang mereka udah memikirkan packaging hygiene logo gitu jadi ya terima kasih banget itu saya akhirnya bisa dipertemukan disana dan bisa membawa apa nanya bisa membawa hal yang positif lah yang akhirnya mereka bisa membuka diri lah gitu seneng seneng banget dengernya Mbak Iwin ya seneng banget Mbak Iwin sebentar Mbak Iwin ini Mbak Natasha ada pertanyaan lagi kalau garam dapur itu tinggi magnesium gak Mbak bisa untuk bat salp atau pegal-pegal juga gak kalau garam dapur itu ya tadi sih kalau kandungan dari kandungan dari yang kemarin saya baca ada sedikit magnesiumnya cuman kalau berapa banyaknya saya kurang dapur dulu ya mbak ya dapur dulu ya gitu kan tapi intinya seperti sifat garam jangan terlalu berlebihan secukupnya saja karena garam selalu mengatakan begitu secukupnya saja jangan terlalu berlebihan jadi aman-aman aja gitu karena dokter Lili sebenarnya kalau boleh tanya kebutuhan manusia itu untuk garam itu sebenarnya berapa persen ya Mbak Lili berapa banyak aduh ya sebenarnya satu hari itu ya satu hari kan kita masak nih masak gak berasa tuh bikin sayur asem terus bikin gorengan dia sering pakai garam terus bikin balado telur pakai garam juga itu sebenarnya berapa sih kebutuhan garam untuk dikonsumsi manusia ya jadi kalau misalnya kita misalnya nih bikin sayur kangkung gitu ya terus satu sendok teh satu sendok makan satu sendok makan kayaknya banyak kan ya satu sendok teh satu sendok teh ya nah satu sendok teh itu kan buat sayur yang satu mangkok sementara kita kan makannya cuma seperempat mangkok kan berarti itu kan berarti seperempat sendok teh tuh kalau menurut saya satu hari itu kan aku mulai sih kalau di jumlah itu sekitar satu sampai sampai dua sendok makan itu udah cukup oh gitu ya makan ya karena kan dari dari sayur itu ada seperempat terus dari lauk ada seperempat lagi kan itu dua satu sendok teh kan udah cukup sih menurut saya karena terum jangan banyak-banyak kan bisa meningkatkan kanan darah itu itu dia nah jadi ini manfaat banget ya jadi kita tahu ya kebutuhan garam buat manusia nah makanya itu saya coba punya varian baru lagi Mbak Evelyn selain bottle karena kita tukang garam jadi ngolah garam gak cuma bottle saja berhubung dengan yang dikonsip saya punya herbal herb salt oh lagi happening nih sekarang herb salt juga ya Mbak ini khusus ini herb salt celery jadi ini khusus untuk kuah-kuahan ini udah adanya sehat banget moringa saya moringanya yang organik ya lalu ada apa dry celery saya powder dibikin powder seledrinya lalu dicampur garam jadi komposisinya balance jadi ini sebagai pengganti bumbu masak ya Mbak jadi kandungan udah lengkap ya udah lengkap jadi kenapa udah ditambah lengkap lagi ada moringanya moringanya kan bagus banget enak dan sehat berarti ya nih betul jadi ini balance banget jadi gak perlu lagi nambahin sasa sasa nanti jadi generasi micin jadi ini aku olah lagi jadi herb salt macem-macem ada moringa ada celery ada chili juga untuk makanan yang pedas-pedas lalu oregano juga ada mbak untuk pasta-pasta jadi namanya si ganamnya ya sejalan jadi yang namanya tukang garam urusan garaman saya coba olahlah sesuai dengan komposisinya jadi seperti itu ya dokter Lili ini dengan kayak gini cukup ya mbak jadi gak berlebihan ya mbak kalau pakai garam dan bumbu masak jadi balance ya ya bumbu masak kan berarti menambah nilai ya mbak karena ada vitamin kan ada tuh dari moringa ya moringa karena moringa itu dan moringa ini yang aku tahu di Eropa ini juga happening mbak di Eropa itu kalau gak salah Jerman Jerman Perancis Belanda itu yang namanya moringa itu harganya gila loh di Indonesia kemarin saya beli aja yang organik itu 200 ribu per kilo jadi di Eropa itu namanya moringa itu dibilangnya miracle leaf itu kita saunya daun kelor ternyata di Eropa sana berharga banget wah ini juga banyak yang ringan dibikin kapsul banget ya iya dibikin kapsul nah ini dari Mbak Natasha nanya lagi nih dok kayaknya untuk yang hipertensi garam apa bu dokter yang gak boleh contohnya bedain yang tinggi magnesium dan natrium gimana caranya dok oh iya jadi sebenarnya garam dapur tuh semuanya ya tinggi natrium gitu jadi memang kita harus membatasi misalnya tadi ikan diangkatkan dengan garam dibatasin tuh yang seperti itu gitu terus misalnya instan misalnya ini instan nah itu kan juga tinggi garam tuh ininya ada ada perasanya itu mungkin kalau misalnya makan itu ya dikurangilah jadi sepanjangnya gitu misalnya jadi misalnya telur asin juga kan jadi pada prinsipnya tinggi natrium gitu sementara Epsom memang tinggi magnesium tapi tidak tidak biasa digunakan untuk masak karena rasanya pahit gitu iya betul jadi untuk mengurangi atau mencegah hipertensi apalagi yang punya hipertensi ya kurang itu konsumsi garam dapur gitu semoga jelas ya Mbak Natasya jadi dikurangin aja gak usah terlalu kalau memang suka ya memangnya kan ada yang suka orang tuh suka savory yang sin atau gurih sukanya yang manis ya jadi untuk kesehatan kita sebaiknya kita konsumsinya jangan berlebihan sama nih kayak yang ini komen nih dari rumah Almayra Cini Soap nah itu yang produknya enak banget ada Mbak di musim nih manga sekarang dicocok lagi musim mangga nih aduh sepanjang jalan mangga nih Mbak Evelyn ini bisa banget kebetulan habis Mbak Almira jadi saya punya memang chili sauce saya punya chili sauce cuman habis karena saya made by order jadi kalau beli di lihat IG saya itu ada tiga macam lalu pesan baru saya buat jadi saya gak nyetok jadi made by order makanya karena itu kan dicampur ya jadi harus bener-bener yang dry jadi apa namanya itu buat bikin balado juga bisa yang pedas-pedas jadi tinggal tambahin aja gak perlu apa roiko dan lain-lain lah kalau mau hidup sehat ya memang rasanya agak beda tapi juga karena hobi nih kayaknya chili sauce Mbak ini dari rumah Almira jangan terus digaduin terus ya sama orang-orang pejanya jadi ingat pesannya Mbak Wiwin semuanya itu segala hal jangan terlalu banyak ya tapi bayangin ya Mbak Endah ya Mbak Endah izin lab ya Mbak Endah terima kasih sudah bergabung terima kasih juga telah jadi penggemar West Java aduh Mbak Endah lucu banget cute banget Mbak Wiwin ini garam ini kalau yang masa simpannya itu ada expiration date-nya gak sih Mbak kalau kita mau beli bath salt ini balik lagi ke bath salt bath salt nya Mbak Wiwin gitu ya meskipun kita simpen nih kadangkan biar ongkirnya hemat-hemat kita nyetok deh buat 3 bulan gitu misalnya itu gimana Mbak itu bisa sampai saya ada yang saya buat itu sampai 2 bulan gak masalah tergantung tempatnya sih tempat penyimpanannya iya jangan yang penting di tempat yang kering tidak terkena sinar matahari langsung tidak panas dan tidak lembab yang penting kering saya sih lebih suka dekat AC jadi kering garamnya itu jadi renyah jadi gak lembab gitu kadang kalau garam yang apa yang buat yang naturalnya saya buka kena udara 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 yang keringnya itu jadi dia ikut mengering gitu gak lembab baik aduh gak berasa Allah Mbak Wiwin kita udah ngobrol ngibril 2 jam keringnya ya kebetulan juga kamu bahas semua sudah dibacakan semua dan sudah dijawab semua sama Mbak Wiwin dan Dr. Lili Mbak Wiwin pesan-pesan dong buat kita semua nih apa nih yang bisa kita bawa pulang tambahan mie selain resep dan cara bikin bath salt hari ini oke jadi mengenai garam pesan saya buat semua teman-teman selalu beli produk lokal ya hargai kearifan lokal dan juga apa dukung petani garam Indonesia itu aja karena basically kita banyak ya negara kita tuh dikelilingin oleh lautan jadi sumber daya alam kita kaya banget terutama masalah garam jadi sangat sayang sekali kalau kita tidak membeli produk lokal dan tidak menyerap garam dari petani itu aja sih kalau buat saya yang kedua juga kalau untuk buat salt kita bisa berkreasi di rumah jadi untuk ibu-ibu rumah tangga coba kreatif-kreatif memanfaatkan jiwa kreatifnya di rumah untuk selalu mengolah bahan-bahan yang ada di rumah untuk jadi bahan kecantikan gitu ya enggak jadi enggak apa nanya hal-hal yang kecil itu bisa punya nilai lebih itu aja terus yang ketiga juga kalau memang penasaran dengan bath salt-nya saya ada loh jual yang paketnya paket udah untuk apa untuk praktek bath salt DIY ya iya DIY jadi bisa pesan langsung ke saya saya kirim lengkap dengan jar dengan garamnya bath salt-nya infus oil-nya terus lalu ada ini ada baking soda-nya ada fragrance oil ada apa nanya infus oil ada garam sama jarnya lengkap saya kasih satu paket jadi ada paketnya bisa pesan nanti di West Java oke kalau bingung nimbang-nimbangnya itu udah tinggal campur ya mbak ya berapa tetes-tetes tadi udah ada info juga jadi udah jelas semuanya gak usah nunggu ambil ini disana disini bisa satu tempat di mbak Wiwin ada semua kok starter kit-nya ya jadi DIY kit-nya dari mbak Wiwin baiklah mbak Wiwin makasih banyak loh dokter Lily dokter Lily gimana dokter Lily ada pesan-pesan oh iya saya belum menanyakan minggu depan kita mau gerolin apa dok oh iya minggu depan jadi kita rencananya selang-seling gitu mbak mbak Evelyn dan teman-teman misalnya dari minggu ini sudah dengan maksudnya keterambilan gitu bikin-bikin nanti minggu depan kita dengan perawat atau psikolog jadi dari wellness center saya wow luar biasa ya dokter kesehatan ke dokteran olahraga jadi sport medicine nah pas banget nih olahraga gitu nanti ya itu mungkin dua minggu lagi kemudian nanti kita panggil perawat atau psikolog seperti itu oke persis adalah dimana kita berolahraga yang benar gitu ya yang sesuai dengan apa namanya tubuh misalnya kita mau mengurunkan berat badan harus berapa atau mau bugar aja tapi gak mau turun gak mau naik gitu mungkin nanti bisa kita bahas minggu depan berarti ya apa yang cocok termasuk olahraga apa yang cocok buat kita masing-masing ya dok ya supaya tetap sehat terus jangan sampai sakit di musim kayak gini dan kalau olahraga kepegelan nih kecapean bisa paketnya Mbak Wiwin udah nyampe dong langsung dipakai ya Mbak ya oke dok Rili terima kasih banyak Mbak Wiwin terima kasih banyak semua yang ada disini terima kasih banyak mas mbak mbak kakak adik seneng banget bisa ketemu meskipun secara virtual ya nanti kapan-kapan kalau semua sudah normal pastinya kita bisa dong ketemu langsung di workshop-workshop ya dokter Lili lagi dokter Lili terima kasih